Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial pakir miskin dan anak cacat tahun anggaran 2014 hingga 2019. Pemeriksaan dilakukan jaksa penyidik pidana khusus Kejati Riau pada 1 camat dan 4 kepala dusun di Kabupaten Siak pada Rabu 22 Juni 2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Heri Purwanto menjelaskan jaksa memeriksa total 5 saksi. Ada pun para saksi tersebut yakni DE selaku camat Sungai Apit, G dan MS selaku kadu Sungai Limau, serta Z dan S kadu Sungai Barbari. Perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasar surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani langsung Kejati Riau Mia Amiyati tertanggal 29 September 2020 lalu. Hal tersebut diakini seusai Kops Adiak Saryau menemukan peristiwa pidana dan alat bukti permulaan yang cukup. Diketahui penyidik telah mendapati sejumlah temuan dalam pengusutan bukaan korupsi. Pada pengusutan perkara, penyidik mengeluarkan hubuan surat panggilan saksi. Bambang Heri Purwanto mengaku penyidikan memakan waktu cukup lama dikarenakan luasnya objek penyidikan perkara. Selain luasnya objek pendidikan dan meliputi banyak berkas, pendidikan perkara ini tahun anggaranya cukup panjang yakni 2014 hingga 2019. Bambang merinci objek kegiatan belanja pansos yang terdiri 15 item. Bansos rumah tangga miskin dan lansia terlantar sejumlah 700 hingga seribu penerima setiap tahunnya. Pansos penyandang cacat fakir miskin dan anak yatim piatu hingga pansos untuk mahasiswa PTIK dan IIG. Tak hanya itu berkas pelanja pansos termasuk pendidikan yang meliputi pansos untuk mahasiswa luar negeri, rombongan belajar dan beasiswa pendidikan S1, S2, dan D3, serta karya imian. Pelanja pansos objek perkara tersebut terkait dengan pelanja hibah yang terdiri dari 40 objek perkara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Share!